Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel kebun mangga arun Untuk hari ini kita ingin berbagi Perbedaan antara mangga kyojai dengan mangga mahatir Seperti sobat-sobat ketahui Mangga kyojai dan mangga mahatir Merupakan dua jenis mangga dengan ukuran jumbo Yang beratnya mencapai 2 kg bahkan lebih Intro Untuk tahap pertama kita akan bahas dulu tentang pohon mangga kyojai Seperti yang sobat lihat di depan Yang ini merupakan pohon mangga kyojai Yang masih berumur Satu tahun tujuh bulan Dan disini kita akan bahas karakteristik daripada pohon mangga kyojai Pohon mangga kyojai memiliki Batang yang besar Dan dahannya itu tegak ke atas Seperti yang sobat-sobat lihat Disini pohon mangga kyojai Walaupun kita sudah melakukan pruning Namun batang-batangnya masih tetap tegak ke atas Oke Yang tujuannya nanti Batang-batang ini merupakan sumber daripada Penopang buah daripada pohon mangga ini Oke Untuk daunnya sendiri Dia memiliki daun yang besar Lebar Dan keras Nampak Porofil daunnya berwarna hijau Debal Nah Ini merupakan karakteristik daripada pohon mangga kyojai Yaitu salah satu pohon mangga Dengan batang yang besar Dan memiliki dahan-dahan yang tegak ke atas Oke sobat-sobat Selanjutnya bagaimana dengan mangga mahatir Ayo kita lihat mangga mahatir Oke sobat Di depan ini merupakan pohon mangga mahatir Nah Tari batangnya Ini Sama-sama memiliki batang yang besar Tapi pohon mangga Pohon mangga mahatir Batang-batangnya Banyak yang merunduk ke samping Sedangkan kyojai tadi tetap Arah batangnya Walaupun sudah di pruning Tetap arahnya ke atas Sedangkan mahatir Setelah di pruning Dia akan mengarah ke Ke samping sobat Nah Disini kita bisa lihat terus Perbedaan karakteristik batang Ataupun pohon mangga Kyojai dengan mangga mahatir Sedangkan untuk daunnya Nah Kalau yang saya pegang ini Ini merupakan daun mangga kyojai Sedangkan yang ini Ini daun mangga mahatir Nah Kalau sekilas kita lihat Dia mirip Tapi Daun mangga kyojai Lebih runcing dibandingkan dengan daun mangga Mahatir Bisa dikatakan Daun mangga mahatir Bentuknya Besar Tetapi lebih agak melebar Ke samping Dibandingkan Dengan yang punya si Yojai Nah ini dia Oke Selain yang ini Kita lihat pohon yang lain Daripada pohon Mahatir Nah ini pohon mahatir Ini dia Setelah di pruning Dia akan Batangnya itu akan Mengarah ke samping Kita lihat Ini dia Batangnya Dari bawah Naik ke atas Dia akan mengarah ke samping Agak Lemah Gemulai Akan sangat berbeda dengan Karakteristik daripada Pohon mangga kyojai Walaupun dah kita Pruning Dia tetap Batangnya tegak ke Atas Oke sobat Itu merupakan Perbedaan Karakteristik Daripada Batang Pohon mangga Kyojai Dibandingkan dengan Pohon mangga Jenis Mahatir Ini adalah Jenis mangga mahatir Di kebun kita Oke sobat-sobat Sekian sharing kita hari ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax